ya pak disini pak layar monitor mantan bukuan ya jondelek bengketok ya itu mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz warahmatullah wabarakatuh tidak antintinya saya datang ke jihad pagi ini Ustaz ya syukur Alhamdulillah nebus dosa ini mau mau tanya Ustadz ya yang saya tanyakan pertama Ustadz apakah di dunia ini ada jin karena dalam konteknya Alquran itu udalinas tapi di surat 6 ayat 130 dijelaskan itu hei menungsolan jin jadi saya bingung Ustadz itu apakah kita masih seperti jin ini yang pertama yang kedua Ustadz saya ini sekarang mengemudi nyopir kerja tapi bukan orang bukan orang Islam yang saya kerjain itu orang non-Islam juragan saya ya pada waktu itu saya ingat Ustadz ingat dan saya tahu karena pada waktu itu sebelum saya melepas dari aktivitas perdukunan saya akan membaca surat Al-Fatihah dalam kontek Maliki Yaumidin itu saya pahami saya pelajari dan saya berhenti tentang perdukunan karena takut pembalasan Allah dan saya ngaji di MTA sudah hampir dua tahun ini tapi kemarin itu terpaksa Ustadz juragan saya itu ngasih uang makan 25 ribu suruh pergi ke Purworejo diberi uang uang benzin 100.000 tapi saya belikan 20 liter berarti kan 90.000 Ustadz yang 10.000 Ustadz saya tambah untuk uang makan ini dosa enggak Ustadz demikian aja Ustadz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dunia ini apa ada jin kemarin sudah dibawakan dari Jakarta itu dari Jakarta kemarin kan membawa botol katanya isinya jin ditangkap oleh pemburu hantu kan kemarin saya buka disini botolnya letau lihat jennya enggak ya kalau itu ada jin di dunia ini lah dimana jinnya kita tidak tahu tapi jin itu ada dalam Quran malah diterangkan ada namanya surat namanya surat jin jadi dalam Quran menyebutkan ada berarti kan ada ada jin itu lah terus jin itu bagaimana apa ada yang Islam ada yang kafir itu urusan jin yang penting kita manusia jadilah kita orang Islam yang baik jangan jadi orang kafir hanya kita berusaha mohon pertolongan pada Allah dari gangguan jin dan manusia jadi yang mengganggu mengusik hati kita untuk berbuat tidak baik baik itu dari jin atau dari manusia yang mengatakan dari jin ada tafsir yang menerangkan dari jin itu maksudnya bisikan-bisikan jahat yang mengusik hati kita untuk berbuat tidak baik yang tersembunyi jadi kepingin berbuat tidak baik tapi bukan orang yang ngajak itu tidak kelihatan tumbuh dalam hatinya ingin berbuat jelek saja itu bisikan jin dan juga manusia ya kalau manusia mengajak manusia mengajak berbuat tidak baik mengajak menyimpankan Allah itu manusia setan maka setan itu bisa berujud jin bisa berujud manusia kita jauh pohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dari gangguan setan jin maupun manusia nah jin itu ada kalau dalam Al-Quran diterangkan nah jin itu seperti apa itu bukan alam kita kita tidak tahu karena dalam Goib kan kita Goib itu hanya kita mempercayai ada tapi adanya seperti apa kita tidak dituntut untuk mengerti kemudian tadi mestinya jatah untuk beli bensin dikurangi tambahkan untuk uang makan boleh apa tidak halal apa itu halal sebaiknya setelah pulang nanti ngomong majikan ya kemarin karena uang makannya kurang uang bensinnya saya kurangi tak gue tambah makan boleh gitu nah nanti kalau majikan ya weh serapopo ya halal kalau nanti majikannya weh dijoli ya dijoli mudah untuk menghalalkan kalau majikannya membelihkan ya halal kalau tidak boleh ya berarti harus ditukar dukunah 10 ewe ya kok pengen ya ya itu jalan keluarnya ya ya ya